Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana cara membuat poster dengan tema Hari Pahlawan Dengan mudah dan cepat, terkhusus untuk pemula Bagi teman-teman yang baru belajar menggunakan Corel Draw Untuk proses pembuatan poster ini akan saya jelaskan secara detail dan tentunya mudah dan cepat Sebelum kita mulai bagaimana cara membuat poster Hari Pahlawan ini Kita simak dulu pengertian dari poster itu apa Saya buka tutorial.com Ada postingan yang telah saya buat langkah membuat poster yang baik dan efektif Ini saya jelaskan poster itu apa Poster adalah karya seni atau desain gratis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar dan kecil Bahan yang digunakan untuk membuat poster Pertama itu ukuran Ukuran dari A0 sampai A4 Nanti dalam prakteknya kita akan menggunakan ukuran A4 Terus kertas yang digunakan itu Biasanya art paper 1.50 Art carton 1.90 Art carton 2.10 gram Art carton 2.30 gram Matte paper Kertas majalah 1.50 gram Atau menggunakan kertas HPS 80 gram Kegunaan poster Banyak sekali teman-teman Ada poster film Ada poster acara Ada poster produk Ada poster promosi jasa Dan lain-lainnya Nah untuk proses pembuatannya Membuat poster bisa menggunakan aplikasi Photoshop atau Corel Draw Nah ini ada beberapa tip yang teman-teman harus perhatikan dalam membuat poster Yang pertama poster harus mudah dibaca dan mudah dimengerti Memilih jenis dan ukuran font untuk poster Memilih warna untuk poster Desain poster jangan terlalu rame Desain minimalis tidak masalah Memilih ukuran poster disesuaikan Dimana poster ingin ditempatkan Dan yang ketujuh desain setiap ukuran poster disesuaikan Baik itu font Apakah font itu mudah terbaca atau tidak gitu ya teman-teman ya Terus target audience Selanjutnya format menyimpan hasil desain Sebelum dicetak itu ada formatnya adalah CDR Ada AI PSD atau JPG PNG Yang memiliki resolusi yang tinggi teman-teman Nanti disini akan juga saya jelaskan bagaimana cara menyimpan ke format JPG dan PNG Baik teman-teman Kita mulai bagaimana cara membuat poster Sebelum mulai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Kita akan membuat poster yang sederhana seperti ini teman-teman Oke teman-teman Saya buka Corel Nah ini desain yang telah saya buat teman-teman Formatnya adalah kertasnya A4 Saya menggunakan A4 saja Untuk tutorial kali ini Sebelum kita mulai mendesain Teman-teman harus persiapkan dulu Objek atau gambar yang kita gunakan Disini saya menggunakan gambar yang sudah saya simpan Nah seperti ini teman-teman Ini gambar-gambar yang telah saya simpan Yang saya gunakan untuk membuat poster Kalau gambar yang hitam putih teman-teman Ini hitam putih-hitam putih begini Itu kata kuncinya siluet Kita akan cari teman-teman ya Kita buka google Kita buka google Saya buka google Terus saya ketikan siluet pahlawan Baru teman-teman buka disini Tab gambar Nah ini Seperti ini Bisa diambil Ini teman-teman Diambil Cara ngambilnya cukup mudah Cukup klik kanan Set as gitu ya Terus gambar yang lainnya Kita cari lagi Nah yang ini Tinggal diambil teman-teman Klik kanan Set as gitu ya Disimpan Nah terus misalkan Bendera Nah ketikan aja disini Bendera merah putih Kita cari benderanya Nah yang ini teman-teman Yang ini teman-teman bisa langsung disimpan Klik kanan Set image up Itu ya Atau teman-teman buka website nya Nah selanjutnya Burung Garuda Burung Garuda Di belakangnya ditambahkan PNG Tanpa background Nah tinggal teman-teman ambil Disini Nah ini tinggal Klik kanan Set as Set as Seperti ya teman-teman ya Terus apalagi Terus Menggenggam Menggenggam Benderak Merah putih Seperti ya Nah ini teman-teman tinggal diambil Neserah yang ini apa yang ini Seperti ya Buka Diambil Di kanan Set as Atau set image as Nanti akan terkumpul Gambar seperti ini teman-teman Nah kalau ini kan logo Hood RI ke 75 Tinggal teman-teman cari aja Disini Logo Hood RI 75 NG Nah tinggal teman-teman buka Dan diambil Nah gini kan Di kanan Set as Set image as Oke ya Paham ya Oke Kembali ke Corel Saya buat Dokumen baru File new Atau klik langsung disini Ctrl N Nah disini Kertasnya A4 Terus disini orientasinya Saya pilih Potret Terus unitnya Saya pilih cm saja Terus Color mode nya CMY resolusinya 300 Saya oke Seperti ini Selanjutnya teman-teman Double click langsung Disini Di rectangle tool Untuk menciptakan Sebuah kotak Sebesar area kerja Double click Double click Maka akan terkipta Sebuah kotak Sebesar area kerja Selanjutnya Diberi warna Warna abu-abu Nah begini Setelah diberi warna Ambil gambar Ambil gambar Ambil gambar di Corel itu File import Teman-teman File import Pertama Bendera dulu Bendera Letakkan di atas Begini Selanjutnya Bendera ini kita Transparankan Di bagian bawah sini Caranya Pilih Pilih benderanya Aktifkan Transparank tool Lalu dari atas Sini Teman-teman Tarik ke bawah Seperti ini Dilepas Seperti ini ya Selesai ya Oke ya Nah selanjutnya Bendera ini kita Masukkan ke dalam Kotak sini Caranya Pilih benderanya Kembali Klik kanan Pilih power clip Baru klip di kotak sini Nah Jadi background Sudah teman-teman Paham ya Paham Nah selanjutnya Ambil Gambar lagi File import Gambar ini Import Letakkan di sini Teman-teman Nah begini Nah di bagian bawah Kita transparankan juga Pilih gambarnya Pilih transparan Dari sini Deser ke bawah Gini lagi Sama dan seperti bendera Seperti ini Nah selanjutnya Gambar ini Kita convert Menjadi Bitmap Karena mau kita Transparankan Secara keseluruhan Bitmap Convert to Bitmap Jangan lupa Dicentak Transparannya ini Resolusinya 300 Gak apa-apa Kalau modenya CMK Oke gak masalah Terus saya Oke Nah selanjutnya Gambar ini kita Transparankan Pilih gambarnya Kembali Pilih Transparan Tool Lalu pilihnya ini Teman-teman Yang uniform Transparan Seperti ini Sudah ya Kalau misalkan Kurang transparan Ditambahkan disini Misalkan saya kasih 70 Seperti ini Selanjutnya Ambil Gambar lagi Pen Impost Ambil gambar Tetak Ini Saya letakkan disini Bagian bawah Disini Nah ini kita Transparankan juga Teman-teman Kita transparankan juga Kalau misalkan Teman-teman ingin Membuang Ini Bagian putihnya ini Nah ini kita Trash dulu Ini kan masih formatnya PNG teman-teman Kita langsung Trash Ini Kita ubah menjadi Factor Pilih petanya Lalu teman-teman Pilih Trash Bitmap Yang quick aja Sudah Kita geser Yang gambar PNG nya Di bawah Kita delete Nah yang ini Kita kembalikan Kesini Begini Baru di ungroup Teman-teman Di ungroup Atau ctrl U Pada keyboard Ctrl U Putihnya dibuang Sudah terpisah Seperti ini Teman-teman Lalu Peta ini Kita seleksi Lagi semua Lalu kita Group Atau ctrl G Pada keyboard Lalu kita Transparankan Sama pilihnya Transparant tool Pilihnya adalah Uniform Seperti ini Yang saya inginkan Oke ya Ambil gambar lagi File import Ambil gambar lagi Gambar yang Ini Dulu Letakkan disini Ini kan masih ada Backgroundnya nih Nih ada Pilih putihnya ya Kita Trash kembali Trash Quick Trash Seperti ini Kita geser Yang ini Kita Delete Yang ini Kita ungroup Hapus putihnya Nah ini Kalau kasusnya seperti ini Teman-teman Teman-teman harus Membolongin Pilih ini Yang warna putih Tekan sheet Pilih Gambar yang berwarna hitam Kan tampil kelompok Saya pilih seperti ini Pilihnya adalah Trim Kita lubangin Kita lubangin Ini juga sama nih Sama Tekan sheet Pilih objek Pilih objek yang berwarna hitam Trim Ini juga sama Tekan sheet Pilih objek berwarna hitam Trim Ini juga sama Pilih objek Tekan sheet Pilih objek yang berwarna hitam Baru di Trim Baru kita delete 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 Dan delete Oke Ini kita Kecilkan teman-teman Matakanlah disini Sekarang kembali Oke Ambil gambar lagi File Import Gambar yang ini Saya lopakkan disini Nah ini Kembali Sama di Trace Trace Quick Trace Nah seperti ini Kalau misalkan teman-teman ingin Tracenya lebih detail Saya kembalikannya Ctrl Z Lebih detail Teman-teman pilihnya Ini Trace Big Map Pilihnya Outline Trace Pilih yang bawah High Quality Image Settingannya seperti ini 250 Gitu ya Kalau teman-teman pilihnya Oke Ini ser ke bawah Yang atas Kita delete Ini kita kembalikan ke sini Baru kita ungroup Baru kita ambil Datukannya saja Yang ini kita Delete Saya letakkan disini Letakkan disini Nah ini teman-teman Kita atur Posisinya Seperti ini Sudah seperti ini Yang ini Dan yang ini Kita gabungkan teman-teman Kita gabungkan Caranya Pilih ini Tekan shift Pilih yang ini Tekan tampil Telompok setting ini Kembali Lalu teman-teman Pilihnya adalah ini Well Jadi satu ke satuan Sekarang Oke Nah berikutnya Ambil lagi gambar File import Gambar ini Hood Logo hood Ri Tempatkan disini Teman-teman Nah gini Ini kan Gak ada background putihnya Kita buat background putih Buat kotak Dengan rectangle tool Begini teman-teman Kasih warna putih Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silat Atau klik disini Menghapus garis Kita pilihnya adalah non Berikutnya ini Kita pindah ke Bawah Klik kanan Order To back Baru kita block semua Seperti ini Klik kanan lagi Order To Front Nah Muncul dia Oke ya Beri gambar lagi File import Gambar Garuda Katakan di tengah sini Oke Lagi terlalu besar Kita kecilkan sedikit Teman-teman Nah gitu Bawahkan lagi Diklik Oke Ambil gambar lagi File import Gambar ini Menggenggam bendera Selapakan disini Ini kita trace dulu teman-teman Karena akan kita hapus ini Lingkaran Yang ini Yang ini Kita hapus ya Pilih gambarnya Thread Quick Thread Untuk menjadikan pektor Yang ini PNG nya Kita delete Yang ini kita ambil Kita ungroup Teman-teman Ungroup Ini kita delete Ini kita delete Yang ini kita delete Oke Seperti ini nih Block semua Jangan lupa di group Posisikan disini Ketirkan lagi Teman-teman Seperti ini Cukup Bagi kita transparankan Di bagian bawah sini Pilih transparan tool ini Dari sini Geser ke sini Seperti ini Yang kita inginkan Lalu gambarnya Kita masukkan Kedalam kotak utamanya Di kanan Pilih power clip Masukkan Seperti ini hasilnya Ini kita Posisikan di tengah Pilih Garudanya Tekan shift Pilih kotak utama Baru tekan shift Atau shift Biar ke tengah Nah selanjutnya Buat Text nya Buat text nya Misalkan saya buat Selamat gitu ya Font nya Saya menggunakan Brusher Ini saya letakkan disini Saya kasih warna Merah Selanjutnya Saya ketikan lagi Hari Pahlawan Terus font nya Saya menggunakan Berlin Saya besarkan Saya kasih warnanya Hitam Solid Hitam banget gitu ya Saya letakkan disini Dikasih dikit Oke Seperti ini Baru Selisan 20 November November Mont 20 10 10 November 2020 Font nya Sama dengan yang atas Saya letakkan disini Kita kasih warna Merah Oke seperti ini Terus ada Tambahan lagi Text ini Teman-teman Ini saya copy Saja Ctrl C Service disini Dan ini Pinal nya Teman-teman Seperti ini Nah selanjutnya Kita akan Beri Contour Pertama Untuk text ini Kita Ctrl D Dulu Teman-teman Ctrl D Untuk menduplikat Yang bawah Kita kasih warna hitam Yang ini Saya posisikan Begini Oke Yang ini Saya kasih Contour Putih Contour Oke Kasih warna Putih Seperti ini Kalau terlalu banyak Contour nya Kita kurangin Sini Menjadi 100 Misalkan Oke Nah disini Kita beri Hitam Bagian bawahnya Sama seperti ini Ctrl D Aja Ini baru kita kasih Waktunya Kita posisikan Begini teman-teman Selesai Kalau untuk bagian Burung Garuda Bisa kita kasih Sedo Teman-teman Sedo berwarna Putih Disini Pilihnya Drop Sedo Drop Sedo Baru Pilihnya adalah Smile Glow Disini Kasih warna putih Seperti ini Oke Selesai ya Nah selanjutnya Yang ini belum dimasukkan Teman-teman Kita masukkan ke dalam Kotak utamanya Pilih kanan Pilih power clip Masukkan Oke Selanjutnya Kita Group Group semua Di group Nah cara Menyimpan format JPG dan PNG Disini teman-teman Pilih menu file Pilih export Misalkan disini Saya kasi nama Poster Dari Pahlawan Nah disini Set as Tipenya Saya pilihnya JPG Baru saya Export Disesuaikan teman-teman Kalau teman-teman pilih JPG Formatnya JPG Kalau teman-teman pilihnya Adalah PNG Nanti formatnya Adalah PNG Gitu ya Tapi saya pilih JPG saja Lalu Klik export Bentar Bentar Oke Settingannya Kalau teman-teman ingin Dicetak Pilihnya adalah Color mode nya adalah CMYK CMYK Dengan settingan Resolusi 300 Itu ukuran file nya 2,66 MB Tidak Tidak terlalu besar Teman-teman Oke ya Kita Oke Hasilnya Ini teman-teman Saya buka Ini hasilnya teman-teman Ini formatnya adalah JPG Jadi seperti ini Wah ada yang kurang nih teman-teman Ada yang kurang Ini harusnya kita ubah Warnanya menjadi Merah hitam Saya Ini kan sudah saya masukkan ya Kita edit ya teman-teman Klik kanan Di ungroup dulu teman-teman Ungroup Misalnya ini Klik kanan Edit power clip Kita pilih yang ini Nah lalu teman-teman Pilihnya ini Interactive fill Pilihnya ini teman-teman Content fill Nah yang ini Yang disini Posisinya disini Ini disini Yang atas Kita kasih warna Merah Yang bawah Kita kasih warna Start Nah begini yang saya mau Baru klik kanan Finish Ini hasilnya teman-teman Merah dan hitam Jadi seperti itu Tinggal teman-teman Simpan ulang Blok semua Di group File Export kembali Dengan nama yang sama Terus di export Yes Stop Pilihannya CMYK Resolusinya Cepat 300 Terus di Oke Selesai Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Membuat poster Hari pahlawan Menggunakan Corel Dengan mudah Dan cepat Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih